Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siti Fatima Azahra dari kelas 12 IIS 4 ingin mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia tentang faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sangatlah sulit Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu A. Inflansi yang sangat tinggi Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang masa pendudukan Jepang yang tidak terkendali jumlahnya Keadaan itu semakin bertambah parah setelah tentara sekutu menduduki kota besar dan menguasai bank Dari beberapa bank tersebut diedarkan uang cadangan untuk membiayai operasi yang mereka lakukan Saat itu, pemerintah Republik Indonesia tidak berani melarang beredarnya mata uang Jepang karena memang belum mempunyai mata uang sendiri sebagai alat tukar Untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia yaitu Mata uang de Javash Jepang Mata uang Hindia Belanda Dan mata uang pendudukan Jepang Pada tanggal 6 Maret 1946 Panglima Afne yang baru Letnan Jenderal Sirmontogus Topford mengumumkan berlakunya uang Nica di daerah yang diduduki sekutu dengan maksud sebagai pengganti uang Jepang yang merosot nilainya Tindakan sekutu tersebut mendapat kritikan dari pemerintah Republik Indonesia karena pihak sekutu telah melanggar persetujuan yang disepakati Yaitu Selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia tidak akan ada mata uang yang baru Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia pada bulan Oktober 1946 juga mengeluarkan uang kertas baru Yaitu Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI sebagai pengganti uang Jepang Dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946 diatur dasar penukaran uang rupiah Jepang yang berlaku di Indonesia yang pada waktu itu sebagai berikut Yang pertama 50 rupiah uang Jepang disamakan dengan 1 rupiah ORI Yang kedua Di luar Jawa dan Madura 100 rupiah uang Jepang sama dengan 1 rupiah ORI Mengenai dasar nilai ORI tersebut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 menentukan bahwa setiap 10 rupiah ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram Untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah pada tanggal 1 November 1946 membentuk Bank Negara Indonesia Sebelumnya pemerintah telah merintis pembentukan Bank Rakyat Indonesia yang semula bernama Suamin Ginko Semua bank negara ini adalah yayasan pusat bank yang didirikan pada bulan Juli 1946 dipimpin oleh Margono Joyo Hadi Kusumo B. Adanya Blokade Ekonomi Belanda Keadaan ekonomi yang sangat sulit pada awal kemerdekaan semakin diperburuk dengan adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda Akibat blokade tersebut, barang-barang milik pemerintah Republik Indonesia tidak dapat diekspor Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi sebagai berikut Yang pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia Yang kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia Tujuan dari blokade-blokade Belanda tersebut adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi Akibatnya, perekonomian bangsa Indonesia semakin memuruk dan bangsa Indonesia juga mengalami kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan Untuk menembus blokade ekonomi Belanda pemerintah Indonesia melakukan usaha-usaha sebagai berikut Yang pertama, usaha yang bersifat politis Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500 ribu ton dengan harga yang sangat murah pada India Sebagai imbalannya, India mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia Usaha pemerintah ini berhasil India menjadi negara Asia pertama yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatika di forum internasional Yang kedua adalah usaha yang bersifat ekonomis Banking and Trading Corporation atau disingkat BTC berhasil melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat yang bersedia membeli barang ekspor Indonesia Pemerintah Indonesia juga membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office atau Indof Kementerian Pertahanan Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN yang dipimpin oleh Ali Jayeng Prabowoiro Tugas pokok KPULN adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang Tokoh yang terkenal dalam usaha menembus blokade adalah John Lee Opey Kosnau Ibrahim Soleh dan juga Kristen Penawas C. Kas negara dalam keadaan kosong Pajak dan bea masuk pada awal kemerdekaan sangat sedikit Sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian Berkat adanya dukungan dari para pertani Pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan walaupun kondisi ekonomi sangat buruk Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih